hai assalamualaikum jumpa lagi dengan channel youtube alvinurni apa kabarnya hari ini teman-teman semoga sehat selalu ya di video kali ini saya akan bikin menu sederhana lagi yang bikin boros nasi ini sangat enak sekali bahannya pun gampang kita dapatkan dan sangat simpel sekali nah mau tahu cara bikinnya tonton terus videonya hingga selesai ya nah pertama kita lanjut kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti ini ini sudah saya tulis ya biar lebih gampang di sini saya sudah menyiapkan ini ada jengkol ya teman-teman jengkol ini sebanyak satu or tadi saya beli kemudian ini ini untuk bumbu-bumbu yang kita iris ya bawang merah bawang putih cabai merah cabai rawit dan tomat merah kemudian ini ada garam penyedap rasa dan gula pasir nah ini tadi jengkolnya saya rebus terlebih dahulu kemudian saya iris-iris seperti ini tipis-tipis saja ya lebih enak kalau seperti ini untuk saya dan ini yang kita iris-iris tadi ada cabai merah cabai rawit tomat merah ada bawang merah juga bawang putihnya kemudian ini ada garam penyedap rasa dan gula pasir ini sudah sedikit air ya untuk larut melarutkan garamnya nanti nah kita siapkan wajan kita panaskan minyak kita goreng ya jengkolnya ini kita goreng jengkolnya tidak usah memakai api besar cukup api sedang saja nanti ini kita goreng setengah matang saja ya setengah garing gitu tidak usah terlalu garing nanti kalau terlalu garing rasanya itu kurang enak menurut saya sambil sesekali kita aduk ya teman-teman agar nanti dia itu matanya ini merata nah ini sudah setengah garing seperti ini ini sudah bisa kita angkat dan kemudian nanti ini akan kita tiriskan terlebih dahulu lanjut ya dengan sedikit minyak saja sisa penggorengan tadi kita kurangi sedikit ya minyaknya ini bawang merah dan bawang putihnya ini akan kita tumis terlebih dahulu hingga wangi dan sedikit layu nanti menumisnya ini sambil sesekali kita aduk ya agar dia nanti ini merata kemudian setelah bawangnya ini layu kita masukkan apa namanya cabe cabe yang tadi kita iris-iris teman-teman kita tambahkan langsung ke dalam tumisan ini dan kemudian kemudian kita tumis semuanya ya sampai layu ini tomatnya juga langsung saya masukkan kita tumis ini sampai cabainya ini layu kemudian kita tambahkan nanti sedikit air ke dalam tumisan ini teman-teman kita masukkan airnya airnya secukupnya saja ya atau sesuai selera masing-masing kemudian kita masukkan garam penyedap rasa dan gula pasirnya kita aduk-aduk hingga larut kemudian ini akan kita masak sampai kuahnya ini menyusut ya nanti setelah mendidih seperti ini kita masukkan terlebih dahulu jengkol tadi yang telah kita gorengnya tadi teman-teman kita aduk-aduk dan ini kemudian akan kita masak sampai kuahnya ini menyusut seperti ini ini sudah menyusut ini sebenarnya sudah bisa kita angkat loh teman-teman tapi sebelumnya kita koreksi rasa dulu ya nanti jika rasanya ini sudah pas ini sudah bisa kita angkat kelihatan ya teman-teman ini warnanya cantik wanginya itu sangat sedap sekali nah ini dia tumisan jengkol kita hari ini ini sangat enak sekali loh teman-teman menu seperti ini sangat boros nasi kamu semua wajib coba ya apalagi menu seperti ini kita makan dengan nasi putih hangat nasi sepakul gak akan cukup loh teman-teman bagaimana teman-teman sangat gampang kan dan bahannya pun sangat mudah kita dapatkan menu seperti ini tidak habis lima ribuan sudah jadi menu terenak sekali terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai jangan lupa ya dibantu subscribe like komen dan share channel youtube alvin murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya assalamualaikum sampai jumpa di video selanjutnya dadah